Pemerintah Aceh raih penghargaan perlindungan anak tahun 2020 dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Aceh dinilai memiliki komitmen serius dalam penyelenggaraan perlindungan anak, capaian berbasis Sistem Informasi Monitoring Evaluasi Pelaporan atau SIMEP. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wakil Ketua PKK Aceh, Diyah R.T. Idawati, dalam seremonial penyerahan secara virtual yang diselenggarakan di Jakarta, Rabu 22 Juli 2020. Diyah mengatakan, penghargaan itu haruslah menjadi pemicu bagi pemerintah Aceh untuk lebih giat dalam memberikan pelayanan terbaik bagi perlindungan anak. Data dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak P2TP2A di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh. Tercatat bahwa angka kekerasan anak dan perempuan di Provinsi Aceh mencapai 1044 kasus pada 2019. Hampir setengah di antaranya adalah kasus kekerasan terhadap anak dan angka itu kini terus menurun. Diyah mengatakan, pemerintah terus mengedukasi masyarakat untuk memberikan kesadaran dan terus memperkuat kelembagaan, serta membangun jaringan untuk mengurangi angka kekerasan terhadap anak dan perempuan di Aceh. Ketua KPAI Dr. Susanto mengatakan, anugerah yang diberikan tersebut diberikan bagi kementerian atau lembaga, pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten kota, serta individu yang dinilai berperan dan punya komitmen untuk memberikan layanan terbaik bagi anak. Dengan anugerah itu, diharapkan kualitas perlindungan anak di Indonesia semakin membaik. Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia, Bintang Puspayoga mengatakan, hampir 80 juta penduduk Indonesia adalah anak. Karena itu, ia menilai penting bagi pemangku kepentingan untuk berinvestasi dalam melindungi kualitas dan hak anak Indonesia. Ya, telah banyak sekali upaya-upaya yang dilakukan, sehingga pemerintah Aceh pada hari ini menerima penghargaan, termasuk penganggaran dan lain sebagainya, untuk pemenuhan hak anak, sehingga mendapat penghargaan lima dari provinsi dari seluruh Indonesia yang komit dalam penyelenggaraan perlindungan anak dan melaporkan capaian berbasis sistem informasi monitoring, evaluasi dan pelaporan atau yang disebut C-MAP. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini menambah semangat dari pemerintah Aceh dan juga dinas terkait, yaitu DP3A, untuk terus-menerus memperhatikan kebutuhan anak-anak kita dan pemenuhan hak atas anak.